Intro Shalom Bapak Ibu sekalian Pagi ini saya akan membawakan satu topik tentang mungkin satu topik ini tidak asing bagi kita pada waktu saya menyiapkan saya berkumpul menyiapkan ini saya bertanya-tanya kira-kira topik ini Tuhan mau berbicara apa sih? Jadi topik ini saya kasih jujul The Prodigal Son and the Loving Father yang diambil dari Lukas 15 Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 Dalam bahasa Indonesia seringkali ini diterjemahkan sebagai anak yang hilang perumpamaan anak yang hilang Pada saat menyiapkan ini saya setuju bahwa sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris ini lebih mudah untuk kita mengerti apa tema besar dari perumpamaan ini dan menurut saya lebih cocok memang subjeknya itu adalah The Loving Father bukan masalah itu bukan topiknya bukan masalah anak yang hilang tapi lebih cocok kalau perikub ini diberi judul sebagai The Loving atau The Merciful Father saya ajak Bapak Ibu untuk mungkin sangat familiar dengan perumpamaan ini tapi saya ajak Bapak Ibu kembali satu persatu untuk melihat ayat demi ayat karena kenapa saya minta ini karena sepanjang saya menyiapkan itu ternyata saya juga harus mengakui banyak hal yang saya tidak mengerti banyak hal yang saya harus perlengkapi diri saya sendiri dan ketika saya melihat ini semua saya merasa bahwa saya juga harus bertobat seperti anak yang hilang itu ataupun The Prodigal Son kita lihat saya coba untuk membuat dua apa namanya terjemahan karena seringkali kadang-kadang dalam terjemahan Indonesia atau MLT seringkali ELT kurang jelas kita coba ikutin satu persatu supaya kita bisa benar-benar mengikuti apa masalah apa yang diungkapkan Tuhan dalam perikub ini saya bacakan dan dia berkata seseorang memiliki dua anak laki-laki dan yang bungsu dari mereka berkata kepada ayahnya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta yang jatuh untukku dan dia membagikan kepada mereka kehidupan jadi kalau kita lihat terjemahannya ini agak membingungkan memberikan kepada mereka kehidupan yang memberikan jadi kalau kita lihat saya lihat beberapa keterjemahan dari King James dan New King James yang memberikan kira-kira sama kehidupan livelihood atau life shift terjemahan lain mengatakan divided the estate between them jadi harta itu dibagikan kepada dua anaknya itu dan tak lama kemudian anak yang bungsu setelah mengumpulkan semuanya dia pergi ke negeri yang jauh dan disana menghambur-hamburkan hartanya dengan hidup berfoya-foya kalau kita lihat terjemahan dari Amplified disitulah kita melihat bahwa satu terjemahan yang mungkin lebih cepat disitu dikatakan in reckless and loose from restain living jadi kehidupan yang ceroboh kenapa perikup ini dikatakan the prodigal son ayat 14 dan setelah menghabiskan semuanya terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu dan dia mulai kekurangan dan setelah pergi dia bergabung dengan seseorang penduduk negeri itu dan orang itu menyuruh dia ke ladangnya untuk memberi makan babi-babi mungkin ini yang kalau kita baca ini agak kurang jelas jadi kalau kita lihat di Amplified anak bungsu ini kalau bisa dikatakan force himself upon one of the citizens of the country jadi dia terpaksa karena dalam keadaan kelaparan dia terpaksa dalam keadaan itu dia terpaksa untuk mau gak mau dia ikut untuk masuk untuk ke ladang untuk memberi makan babi-babi dan dia ingin sekali mengisi perutnya dengan pakan untuk babi-babi pakan yang babi-babi makan tetapi tidak seorang pun memberikannya memberikan kepadanya ayat 17 ini yang kenapa saya kasih miring huruf miring dan ketika menyadari dirinya dia berkata betapa banyaknya orang-orang upahan ayaku mereka berkelimpahan roti tetapi aku sekarang aku sedang mati kelaparan kenapa saya memberikan huruf italik miring karena kita akan lihat seringkali ayat ini diterjemahkan bahwa pada titik inilah anak bungsu ini mengalami pertobatan nanti kita akan lihat apakah benar pada saat titik ini anak bungsu ini mengalami pertobatan setelah bangun aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepada bapak kepadanya bapak aku telah berdosa terhadap surga dan dihadapanmu mungkin ini tiba-tiba meloncat seperti itu sebenarnya ayat ini kalau kita lihat di amplified lebih jelas i will get up and go to my father and i will say to him father i have seen against heaven and in your side jadi istilahnya dalam keadaan dia kelaparan seperti itu dia membayangkan dia menskenariokan dia akan pergi kepada bapaknya dan dia akan berkata kepada bapaknya bahwa bapak aku telah berdosa begitu ya kira-kira skenarionya yang dia rancangkan adalah seperti itu dan aku tidak layak lagi disebut sebagai anakmu jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu jadi dia menyiapkan dia mengatakan saya telah berdosa aku tidak layak sebagai anak dan angkatlah aku jadikan aku sebagai salah seorang upahanmu jadi pada saat pertama dia menskenariokan dia akan mengatakan itu kepada bapaknya nanti pada ayat berikutnya kita akan lihat apa yang dia pada saat dia bertemu dengan bapak apa yang dia katakan kepada bapaknya dan setelah bangkit ia datang kepada ayahnya tetapi ketika ia masih jauh ayahnya sudah melihatnya dan dia digerakkan oleh belas kasihan dan sambil berlari dia merangkul pada lehernya dan menciumnya ayat ini cukup penting karena itu ada satu kata-kata yang saya garis bawahi dengan huruf tebal sang ayah berlari kenapa saya melakukan itu saya garis bawahi itu nanti kita lihat bersama-sama dan anak itu berkata kepadanya bapak aku telah berdosa kepadamu terhadap surga dan dihadapanmu aku tidak layak lagi disebut anakmu jadi tadi dia men-skenaryukan dia akan ngomong dua hal dia tidak layak sebagai anak dan dia kepingin diangkat sebagai orang upahan tapi begitu dia ketemu bapaknya dia tidak mengatakan sebagai orang upahan kenapa kita akan lihat sama-sama nanti namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya ambillah sejubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari tangannya dan kasut pada kakinya dan bawalah anak lembutambun sembililah dan sambil makan kita akan dibuat bersuka cita karena anakku yang anakku ini adalah yang mati tapi dia sudah kembali hidup kembali dan dia adalah yang telah hilang tetapi dia sudah ditemukan maka mereka mulai bersuka cita ada pun anaknya yang sulung sedang berada di ladang dan ketika tiba ia mendekati rumah dan ia mendengar musik dan tari-tarian lalu sambil memanggil salah seorang dari hamba-hambanya dia menyidik apa artinya hal-hal itu dan dia menjawab kepadanya saudaramu telah kembali dan ayamu telah menyebelih anak lembuh tambun karena dia telah mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat kemudian dia menjadi marah jadi anak sulung ini menjadi malah dan tidak mau masuk sebab itu sambil keluar ayahnya mendesak kita mendesak dia jadi kalau kita lihat tersebut yang lebih diamplified then his father came out and began to plead with him namun seraya menanggapi dia berkata kepada ayahnya lihatlah telah bertahun-tahun aku menghambakan diri kepadamu dan aku tidak pernah melanggar perintahmu tetapi engkau belum pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing pun jadi kalau anak yang bungsu diberi lembuh tapi dia tidak pernah merasakan dapat satu kambing pun supaya aku dapat bersuka cita bersama sahabat-sahabatku tapi ketika anakmu ini yang bungsu yang telah melahap kehidupanmu bersama para pelacur datang engkau menyebeli anak lembuh tambun untuknya ayahnya menjawab anakku engkau selalu ada di sisi di sini denganku semua yang kumiliki adalah milikmu maka seharusnya bersuka cita serta bersuka ria dan bersuka cita karena ini adalah saudaramu yang mati tapi dia sudah hidup kembali dan dia adalah yang terhilang tetapi dia ditemukan jadi pada perumpamaan ini kalau kita lihat ada tiga pada lukas 15 itu ada tiga perumpamaan yang saling berkaitan satu yang dengan yang lain yang berbicara tentang forgiveness and redemption tentang penebusan tentang pengampunan yaitu yang pertama tentang parable apa perumpamaan domba yang hilang perumpamaan dirham yang hilang dan yang terakhir Tuhan Yesua menutupnya dengan cukup panjang dengan kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia perumpamaan anak yang hilang konteksnya kalau kita lihat di lukas 1 15 ayat 1 dan lukas 15 ayat 2 audiensnya adalah pada saat itu Tuhan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang-orang yang berdosa kemudian dikritik datanglah orang farisi dan alih taurat mereka mengkritik kenapa Tuhan mau bergaul dan makan semeja dengan tukang pemungu cukai dan orang-orang berdosa itu nanti kita akan pada akhirnya kita akan lihat kenapa Tuhan melakukan itu sebenarnya kalau kita melihat antara satu perumpamaan dengan perumpamaan yang lain ada sesuatu yang kontradiktif kalau kita membandingkan satu dengan yang lain kita lihat perumpamaan tentang domba yang hilang perumpamaan dirham yang hilang disitu ada ada subjeknya ada satu tokoh yang menjadi savior-nya penyelamatnya dalam perumpamaan tentang domba yang hilang kita melihat bahwa gembala yang baik itu menjadi savior-nya sedangkan pada perumpamaan dirham yang hilang wanita yang baik itu menjadi savior-nya pada saat kita lihat apa bedanya dengan yang perumpamaan prodigal son ini kalau kita lihat disitu ada savior-nya kalau di perumpamaan yang terakhir ini siapa penyelamatnya karena kita melihat dengan jelas bahwa domba yang hilang itu tidak pernah bisa balik sendiri karena domba yang hilang yang tersesat dia hanya bisa menunggu untuk diselamatkan demikian juga dirham yang hilang dia tidak bisa muncul dan mengatakan aku disini untuk diselamatkan tetapi kalau kita membandingkan dengan perumpamaan prodigal son anak yang hilang ini seolah-olah kita melihat anak yang hilang itu anak bungsu itu dia kembali kepada bapaknya dia kembali ke kotanya jadi pertanyaannya apakah orang yang berdosa itu bisa tidak membutuhkan dia secara sense apakah dia bisa balik langsung dia tidak perlu ditemukan oleh penyelamatnya jadi kalau kita lihat ada konsistensi antara domba yang hilang perumpamaan domba hilang dan dirham yang hilang tetapi pada perumpamaan anak yang hilang ini inisiatif anaknya yang ada untuk balik kepada bapaknya kenapa ini tidak konsisten apakah benar tidak konsisten seperti itu sebenarnya tidak nanti kita akan lihat kenapa ceritanya seperti itu dalam konteks kita akan melihat satu-satu ayat per ayat sebenarnya arti dari prodigal kalau kita lihat prodigal son itu bukan berarti anak yang memberontak bukan berarti tentang pemberontakan atau tentang anak yang hilang prodigal sendiri mestinya artinya adalah wasteful and extravagant artinya kalau wasteful itu apa sia-sia extravagant itu artinya boros jadi ini lebih banyak ngomong orang yang mengeluarkan apa ya uang atau mengeluarkan kekayaannya tanpa hati-hati reckless ini berbicara mengenai kecerobohan saya lebih cocok menggunakan kata prodigal ini kenapa nanti kita lihat bersama-sama kenapa ini lebih cocok menggunakan kata prodigal daripada kita ngomong loss kita lihat dari Lukas 15 ayat 12 dan yang bungsu dari mereka berkata kepada ayahnya bapak berikanlah kepadaku bagian harta yang jatuh kepadaku jadi dalam konteks ini seolah-olah dalam culture Yahudi dia mengatakan bahwa kasarnya gitu ya bapak I wish you were dead gitu ya aku berharap bapak mati aja supaya aku mendapatkan bagian dari warisanmu atau dengan kata lain dia berkata bahwa saya gak mau nunggu sampai bapak meninggal sekarang lebih baik kasih aku bagianku anak yang bungsu ini kalau kita melihat gini kurang ajar sekali di konteks budaya apapun ini merupakan sebuah perbuatan yang tabu apalagi kalau kita ngomong bahwa ini dalam konteks budaya Yahudi gitu ya jadi Tuhan dengan sengaja memberikan ilustrasi ini bahwa si bungsu ini adalah anak yang dengan sengaja mengatakan seperti itu kalau kita melihat konteksnya lagi dalam perjanjian lama dalam kitab apa namanya ulangan 21 18 ayat 21 sampai 21 disitu bapak ibu bisa melihat apa kira-kira anak yang seperti ini hukumannya kalau kita lihat disitu tentu hukumannya adalah hukuman mati dirajam konteksnya seperti itu tetapi amazingly kita akan lihat nanti apa respon dari bapaknya dalam culture Yahudi kita melihat bahwa kita lihat komunitas itu sangat penting jadi apabila seseorang itu dikeluarkan dari komunitas karena Yahudi agama Yahudi itu bukan hanya sebuah agama tapi itu merupakan culture gaya hidup sehari-hari dimana komunitas itu sangat penting bagi budaya Yahudi sehingga apabila seseorang itu dihukum untuk keluar dari komunitas itu itu merupakan suatu hukuman yang cukup berat jadi dalam konteks ini si anak melakukan perbuatan yang dalam konteks budaya itu melakukan sebuah perbuatan aib dengan mengatakan kepada bapaknya Pak lebih baik Papa mati deh saya cuma butuh warisannya bagiin ke saya saya enggak butuh Papa lagi karena itu kalau kita lihat pada slide selanjutnya di Lukas 15 ayat 13a disitu kelihatan bahwa dan tak lama kemudian anak yang bungsu setelah mengumpulkan semuanya dia pergi ke negeri yang jauh jadi dia cepat-cepat dia harus menyelesaikan karena kalau tidak dia pasti ada hukuman dari komunitas itu dalam komunitas Yahudi ada sebuah upacara yang namanya kisah sah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris namanya cutting off ini sebuah upacara dimana seorang anak yang mendapat warisan ini kalau mendapat warisan seharusnya orang tuanya pasti seharusnya meninggal tapi kalau dia mendapatkan warisan sebelum orang tuanya meninggal dan dia keluar dari komunitas itu kemudian dia kembali ke komunitas yang semula komunitas Yahudi kembali dalam keadaan dia tidak bisa mempertahankan hartanya itu maka pada saat dia masuk ke gerbang komunitas itu tua-tuanya akan berkumpul mereka akan memecah apa namanya sebuah pot dan mereka akan menangkap anak itu memecah pot itu dan mereka akan mengatang-ngatai anak itu dan selain itu simbol dari memecahkan pot itu adalah untuk menunjukkan bahwa anak itu sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan hak-haknya untuk pot itu dipecahkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada hubungan lagi antara anak itu dengan komunitas yang dia akan masuk itulah yang disebut sebagai kesah-sah seremoni kalau bapak ibu lihat lebih lanjut sebenarnya dalam perumpamaan ini siapakah prodigal son itu prodigal son ini kalau bapak ibu lihat seringkali kalau kita renungkan kita seringkali tidak sadar bahwa kita sendiri sering menjadi anak bungsu itu kenapa saya bisa katakan ini pada saat kita berbuat dosa pada saat kita tahu bahwa kita berbuat dosa itu artinya kita lepas dari tudung bapak pada saat kalau kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan dari kasih karunia bapak tapi dengan sengaja kita melakukan dosa itu sama saja mengatakan kepada bapak Tuhan bapak anda tidak usah ikut campur dalam masalah dosaku ini saya kepingin cuman berkatmu saja saya cuman ingin berkatmu saja berikan berkatmu tapi untuk masalah ini masalah berkat berkat berkatmu hidupku seperti apa bukan urusanmu lagi itu yang saya maksud bahwa seringkali tanpa sengaja kita itu persis seperti yang dikatakan dalam perumpamaan ini mungkin kita pertama kali melihat oh yang namanya anak yang hilang prodigal son itu adalah oh anak orang-orang yang hidupnya di luar yang hidupnya tidak karu-karuan hidupnya tidak di dalam Tuhan tapi jangan lupa ini merupakan cermin juga bagi kita pada saat kita dengan sengaja kita melakukan dosa yang kita tahu itu berbuat dosa kita sama saja ngomong sama bapak saya cuma butuh berkatmu bapak Tuhan Tuhan saya cuma butuh berkatmu saja untuk urusan hidupku itu adalah urusanku bapak jangan kau campuri kehidupanku itu yang saya rasakan pada saat saya menyiapkan ini saya melihat seringkali kita cuma butuh bapak karena kita tahu bahwa di dalam bapak itu ada berkat tetapi untuk masalah kehidupan kita masalah dosa kita seringkali dengan sengaja kita keluar dari kasih karunia Tuhan dan merasa bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada urusannya dengan Tuhan jadi pada saat kita melihat perumpamaan ini adalah baik bagi kita bukan hanya kita melihat bahwa siapa prodigal itu tapi kita bisa merenungkan seringkali kita itu adalah juga salah satu dari anak yang hilang itu Lukas 15 E13B dan dia pergi ke negeri yang jauh dan dia disana menghambur-hamburkan hartanya dengan hidup berfoya-foya anak bungsu memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga sejauh mungkin dan hidup tanpa keterikatan dengan aturan-aturan atau norma-norma dalam keluarganya lagi ini sekali lagi menggambarkan bahwa ketika kita melawan Bapak kita keluar dari otoritas Bapak dan kita hidup di luar hukum-hukum dan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan untuk kebaikan kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia jadi kita melihat bahwa kalau kehidupan kita setelah kita mengenal Bapak kita mengenal aturan-aturannya dia tetapi kita sengaja untuk melanggar itu ini kita seringkali tidak ubahnya menjadi anak yang hilang itu lukas 15 ayat 14 berikutnya dan setelah menghabiskan semuanya terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu dan dia mulai kekurangan kita tadi tahu bahwa dari perumpamaan ini jelas bahwa seharusnya ada konsekuensi logis pada saat anak bungsu itu keluar dari komunitasnya dan dengan hidup seperti itu konsekuensi berikutnya adalah apa konsekuensi berikutnya pasti akan mengalami kesusahan akan mengalami kutuk demikian juga Tuhan jelas sudah mengingatkan bahwa hidup di luar jalan-jalan hidup di luar aturan Tuhan itu akan mengakibatkan kutuk sedangkan kalau kita hidup di dalam ketetapan dan hukum-hukum Tuhan itu akan membawa berkat ini jelas dalam ulangan 27-28 Tuhan jelas memberikan sebuah peringatan kalau kita hidupnya reckless kita hidupnya tidak sesuai dengan aturannya pasti akan ada kutuk kalau kita hidup di dalam ketetapan-ketetapannya ada berkat konsekuensi logis dari kehidupan yang seperti itu adalah pasti akan mendapatkan kutuk tetapi seringkali pada saat kita jatuh dalam dosa kita seringkali masih punya argumen jadi mestinya pada saat kita jatuh dalam dosa logika kita berkata bahwa seharusnya kita harus balik kepada Tuhan tetapi seringkali kita tidak balik kepada Tuhan tetapi kita seringkali malah menggunakan kekuatan kita sendiri untuk berusaha keluar daripada dosa itu ini yang kita lihat bahwa ketika si bungsu ini mengalami itu setelah dia hidupnya tidak karu-karuan duitnya habis seharusnya konsekuensi logis dari anak bungsu ini adalah apa kembali kepada Bapak tetapi apakah itu dia lakukan tidak dalam cerita itu tidak dia lakukan kenapa karena dia tahu pasti bahwa kalau dia balik kepada komunitasnya kebalik kepada Bapaknya dia akan mengalami yang namanya kisasa seremoni tadi jadi upacara cutting off tadi dimana kalau dia balik kepada Bapaknya pada saat dia masuk ke dalam desanya seperti itu dia akan dikroyok oleh orang desanya kemudian dia akan dipermalukan dan dia akan ada satu upacara ritual tertentu ada sebuah pot akan dipecahkan untuk mengatakan bahwa dia bukan komunitas dia bukan bagian dari komunitas itu lagi itu yang menggambarkan juga kita seringkali bahwa pada saat kita menyadari kita berdosa dan kita tahu konsekuensi logis dari dosa itu tetapi kita seringkali kita tidak mau balik kita dengan kekuatan sendiri kita berusaha mengatasi dosa itu karena kita tahu kalau kita kita mengakui dosa itu pasti ada konsekuensi yang Tuhan berikan dari dosa itu seringkali kita tidak balik tapi kita berlari-lari untuk mengatasi itu sendiri jadi kita melihat bahwa ini juga salah satu sifat dari dosa itu itu sendiri bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa untuk keluar dari dosa itu untuk berbalik untuk bisa kembali seringkali kita tidak mempunyai daya nurani kita mungkin tidak bisa berbohong kita telah berbuat dosa tetapi untuk membuat keputusan berbalik itu tentu bukan keputusan yang mudah di Roma 7 kita sudah lihat bahwa Rasul Porus mengatakan seringkali aku kepingin berbuat yang baik tetapi bukan yang baik yang aku lakukan tetapi malah yang jahat aku lakukan itulah sifat dari dosa itu sendiri dia akan semakin lama akan semakin menarik ke bawah itulah yang namanya kekuatan the power of sin sehingga kalau kita tidak benar-benar bertobat kita tidak benar-benar kembali kekuatan dosa itu akan menarik kita kembali semakin dalam hal ini terjadilah kepada apa yang terjadi pada si Bung Su karena dia melihat bahwa dia masih punya kekuatan paling tidak walaupun dalam keadaan dia sudah jatuh tapi apa yang dia lakukan kita lihat di ayat berikutnya di ayat berikutnya dia akan dikatakan dia tidak kembali tapi dia apa dia cari kerjaan dia cari kerjaan karena kalau dia balik ke komunitasnya dia akan tanpa membawa harta yang dia bawa tadi dia akan mengalami penghakiman di tempat itu karena itu dia berusaha sebelum aku balik aku mau cari duit dulu dengan kekuatanku dengan kemampuanku aku mau cari duit dulu itulah tadi yang saya katakan sifat dari dosa itu bukannya dia dengan dia tidak kembali keadaannya semakin parah karena apa tuannya tuannya yang ini bahkan tidak memberikan dia makanan menjadikan dia kelaparan disitu dikatakan bahwa dan setelah dia bergabung dengan seorang penduduk negeri itu orang itu menyuruhnya untuk ke ladang dan memberi makan babi-babi jadi bapak ibu bisa membayangkan bahwa seorang anak Yahudi bekerja di negeri seberang pekerjaannya adalah memberi makan babi-babi padahal pada budaya Yahudi kita tahu itu adalah unclean meat jadi otomatis itu haram tetapi seringkali karena anak bungsu ini sudah tidak punya opsi lagi dia tidak punya pilihan lain kecuali dia harus melakukan itu dia mau gak mau suka gak suka dia mengalami dia menjalani kehidupan yang najis itu ini merupakan sebuah gambaran pula bahwa kalau kita tidak balik kehidupan kalau kita tidak balik dari dosa kita membiarkan dengan kekuatan kita sendiri kita mencoba menjawab atau mengatasi dosa itu kembali dosa akan seperti tadi saya katakan akan menghisap kita semakin masuk ke dalam kehidupan yang lebih parah sampai kalau disini kalau kita lihat bahwa kalau seorang anak Yahudi sampai cuman pekerjaannya adalah memberikan makan babi-babi otomatis itu menunjukkan dia sudah jatuh dan jatuhnya adalah yang paling dasar dari situ kemudian anak yang bungsu ini melihat bahwa untuk makan pun dia menjadi kelaparan dia kelaparan otomatis dia merasakan bahwa dia merasakan sudah jatuh dan dia tidak punya pengharapan lagi dan dia dalam keadaan fisikal dia tidak mampu dia dalam keadaan fisikal dia lapar dalam kelaparan anak bungsu itu tidak punya pilihan lain kecuali dia harus pulang dan otomatis karena itu kalau kita lihat disini dan ketika menyadari dan ketika menyadari dirinya saya kasih garis bold dalam terjemahan ILT disitu katakan ketika dia menyadari dirinya atau dalam kalau kita lihat keterjemahan NIV when he came to his senses ketika dia menyadari itu ketika dia pakai logikanya dia apa yang dia lakukan dia berkata betapa banyaknya orang-orang upahan ayahku mereka berkelimpahan roti tetapi aku sedang mati kelaparan pada saat dia lapar pada dia keadaan terpuruk logikanya bekerja dia kepingin lepas dari kelaparan itu bagaimana dia akan lepas dari kelaparan itu dia ingat kembali bagaimana kehidupannya bersama Bapak karena itu dia putar otak bagaimana dia bisa balik kepada Bapak dalam yang tadi saya katakan dalam bahasa Yahudi ada sebuah kata yang namanya teiswah pertanyaannya adalah pada momen ini seringkali orang mengatakan bahwa pada saat inilah itu momen bahwa anak ini bertobat dan dia kembali kepada Bapak ketika dia sadar keterpurukannya ketika sadar bahwa dia tidak mampu mengatasi itu sendiri dia mulai balik kepada Bapak dia berputar karena teswah itu berkatakan turn berbalik pertanyaannya apakah ini benar bahwa pada kondisi ini dia bertobat kita lihat sama-sama apabila Tuhan Yesua bermaksud mengatakan bahwa pada momen ini anak bungsu ini bertobat tentu Tuhan Yesua akan menggunakan kata ini teswah ini untuk menggambarkan bahwa itulah pertobatan si anak bungsu tapi Tuhan tidak menggunakan kata-kata teswah selain itu kalau kita lihat bahwa ada tiga perumpamaan yang tadi saya katakan satu yang namanya domba yang hilang satu lagi itu namanya dirham yang hilang dan yang terakhir ini the prodigal son kalau bahasa Indonesia sekali lagi anak yang hilang kalau kita bandingkan disitu ada sebuah kalau ini disebut sebagai momen pertobatan ada sesuatu yang tidak sinkron kalau pada perumpamaan yang pertama yaitu domba yang hilang kapan domba ini ditemukan dan kapan titik baliknya pada saat domba itu menyerahkan diri untuk ditemukan itulah pada saat dimana titik balik bahwa domba itu ditemukan pada saat itu adalah titik balik pertobatannya demikian juga pada saat kita membicarakan tentang dirham yang hilang itu adalah sebuah konsep dimana yang disebut pertobatan pada saat kita menyerahkan diri kita bahwa kita tidak mampu untuk mengatasi ini tetapi kalau kita membandingkan pertobatan ini dengan apa yang terjadi pada perumpamaan tentang prodigal stand itu ada sesuatu yang tidak matching kalau kita mengatakan bahwa momen pertobatan anak buksu itu adalah pada titik dimana pada ayat ini pada ayat 7 ketika menyadari dirinya kalau bahasa Indonesia oh pada saat ini anak ini sadar bukan itu bukan yang dimaksud dan karena ini konteks pada bahasa Ibrani yang pada saat itu pada saat Tuhan menyatakan ini jangan lupa pada saat Tuhan cerita masalah ini dia bercerita kepada siapa kepada orang farisi dan ahli taurat mereka cukup mengerti apa yang Tuhan bicarakan apa maksudnya itu kita lihat nanti jadi saya mau berkata apa sekali lagi ketika di ayat ini ketika anak itu menyadari keadaannya itu bukan merupakan momen pertobatannya karena momen pertobatannya bukan pada titik ini kalau ini momen pertobatannya artinya ini tidak paralel antara domba yang hilang dirham yang hilang dan parabel ini yang dimaksud pertobatan dalam konteks ini bukan tentang logika dan perasaan jadi yang disebut dengan pertobatan bukan semata-mata bahwa kita sadar kita mendapati diri kita berdosa itu belum namanya pertobatan itu juga tidak bukan dikaitkan dengan yang namanya perasaan kita seringkali yang kita mendapati kita tahu kita berdosa kadang-kadang nangis tapi air mata dan logika kita itu bukan jaminan bahwa kita bertobat perdobatan bukan juga didorong oleh sebuah keinginan tertentu disini kita lihat pada saat dia lapar dia ingat kembali bahwa di tempat bapaknya itu banyak makanan pekerja-pekerjanya makan cukup anak bungsu ini ingat itu dia di drive bahwa dia mau pulang balik kepada bapaknya karena apa karena dia lapar jadi pertobatan itu bukan dipicu dari kebutuhan kita terutama kebutuhan material kita seringkali oke lah Tuhan saya mau bertobat asal Tuhan kasih ini oke lah Tuhan saya mau mengikuti Engkau tapi kita punya motivasi itulah yang saya maksudkan bahwa pertobatan itu bukan mengomong tentang logika bukan mengatakan bahwa oh ya aku salah bukan pada titik itu pertobatan bukan mengomong masalah perasaan bukan ngomong masalah aku menyesal saja pertobatan bukan juga dipicu dari kebutuhan kita karena itu semua tidak menuntun pada pertobatan yang sejati tetapi pertobatan itu merupakan satu momen dimana kita menyadari bahwa dalam keadaan kita tidak mampu seperti anak bungsu ini momen pertobatannya bukan pada saat dia berpikir dia menyadari bukan pada saat dia tahu bahwa apa yang dilakukannya ini sebuah kesalahan dan punya konsekuensi logis dan pertobatannya juga bukan pada momen bahwa perutnya lapar dia perlu makan karena itu dia perlu kembali kepada Bapak bukan pada saat itu sehingga kalau kita lihat yang tadi kita ambil di Lukas 15 ayat 7a seharusnya terjemahannya adalah he return to himself atau he would depend on himself bahwa dia masih pakai kekuatan dirinya untuk mencoba untuk mengatasi dosa-dosanya itu bukan merupakan sebuah pertobatan tadi saya katakan konteks perumpamaan ini diceritakan Tuhan adalah untuk menjawab orang-orang Farisi dan Ali Taurat karena mereka adalah orang Yahudi yang mengerti benar tentang Taurat dan mengerti tentang konteks yang Tuhan bicarakan itu apa di ayat selanjutnya kita lihat bahwa anak bungsu ini mulai merekah-rekah dia merasa dia lapar dia perlu kembali kepada Bapak tapi challenge-nya adalah apakah Bapak mau menerima aku kembali kalau masalah tentang karena dia lapar dia sudah tahu bahwa saya balik ke komunitas itu pasti saya akan menghadapkan malu saya bisa menanggungnya tapi karena kenapa karena saya lapar saya harus balik ke Bapak dia membayangkan di rumah Bapaknya banyak makanan orang-orang upahannya tidak kekurangan makanan pada saat itu dia melihat bahwa saya disini untuk makan makanan babi pun saya tidak dapat saya lapar saya mau balik kalau saya pun dihina saya dianggap saya dihina oleh komunitas itu saya terimalah seperti itu dia sudah menyiapkan itu tapi inilah yang disebut bukan dia mencoba mengatasi semuanya itu dengan kekuatannya sendiri karena itu di ayat berikutnya ayat 18 dia beratakan saya menggunakan bahasa Inggris karena ini lebih jelas I will get up and go to my father and I will say to him father I have seen against heaven and in your side dia buatlah skenario bahwa dia akan ngomong pada Bapak untuk minta belas kasihan Pak aku sudah berdosa kepada surga dan aku sudah berdosa kepadamu karena itu terimalah aku sebagai anakmu dan pekerjakanlah aku sebagai orang upahanmu karena apa? karena dia lapar dan dia tahu di rumah Bapaknya banyak makanan itulah yang mendorong dia melakukan ini jadi kita lihat apakah ini momen pertobatannya dia? tidak kenapa? sekali lagi Tuhan waktu menceritakan itu dalam konteks dia berbicara kepada orang Yahudi kepada orang Farisi dan Alitorat yang mengerti benar apa yang Tuhan konteks apa yang Tuhan katakan kenapa saya katakan itu? kita bandingkan kita bandingkan kata-kata yang dipakai yang sengaja dipakai Tuhan untuk menggambarkan perasaan atau logika berpikir dari anak Bungusu ini kita bandingkan dengan keluaran 10 ayat 16 kata-kata yang sama ini digunakan oleh Fir'aun pada saat dia menghadapi Musa karena dia sudah mendapatkan banyak tulah dia kepingin bahwa dia lepas dari tulah dia pura-pura ngomong sama Musa disitu dikatakan kemudian Fir'aun berkata kepada Harun dan Musa katanya bahwa saya telah berdosa terhadap Bapak Yahweh Elohimu dan kepadamu jadi kata-kata yang sama konteks yang sama sengaja dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa apa anak Bungusu ini bukan pada intinya bukan pada momen itu bahwa anak Bungusu ini bertobat anak Bungusu ini mengatakan ini semua pada karena dia didrive oleh kebutuhan apa dia lapar dia kepingin makan itu bukan sebuah pertobatan yang sejati orang Farisi dan ahli Torat mengerti benar bahwa itu yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesua kepada mereka karena itu dengan logika berpikirnya anak Bungusu itu dia berharap bahwa apa bapaknya kembali menerima anaknya dan paling tidak dia dianggap sebagai orang upahannya tujuannya apa pikirannya anaknya cuma satu satu mau kepingin makan kedua saya dapat upah untuk mengembalikan harta yang dia sudah habiskan ya ini konteks cara berpikir anak Bungusunya bahwa dia lapar dia mau balik pada bapaknya dia mau kerja saya mau men recover harga diri saya dengan cara saya bekerja kepada bapak kalau sudah terkumpul uang saya balikan itu adalah pola berpikir dari anak Bungusu bahwa dengan kekuatannya saya masih kuat saya bisa menahan malu saya mau balik kepada bapak dengan motivasi seperti itu tetapi kita lihat dari sisi yang lain nanti saya akan memberikan background sebentar bahwa dengan bekerja kembali kepada bapaknya anak Bungusu ini tadi saya katakan berusaha mengembalikan harta yang telah dihabiskan seperti ini juga kalau kita melihat apa pesan yang kita dapatkan dari peristiwa ini kita seringkali juga coba setelah kita berbuat kita tahu berbuat dosa kita berusaha bahwa kita kepingin untuk menebus dosa itu kita berbuat baik untuk mengerjakan kembali keselamatan kita tetapi Tuhan mau berbicara bahwa kalau kita melakukan itu itu bukan esensinya dari keselamatan itu sendiri kalau kita melihat bahwa kalau kita setelah berbuat dosa kemudian kita mengerjakan kembali keselamatan kita dengan berbuat baik itu bukan yang Tuhan mengatakan bahwa itu adalah anugrah keselamatan kalau Tuhan katakan itu adalah anugrah jadi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri dengan perbuatan baik kita itu yang sering kita lakukan bahwa dengan perbuatan baik kita kita seringkali berharap dosa-dosa kita dihapus itu konsep yang Tuhan sekali lagi katakan itu bukan esensi dari anugrah dan yang Tuhan juga ingin dari perumpamaan ini bahwa seringkali kita dari perumpamaan ini kita lihat cara berpikir kita seringkali bukan melihat ini pada sebuah esensinya apa tapi kita urusin adalah apa materinya seperti juga seorang anak bungsu ini yang diurusin adalah apa dia lapar dia mau balik dia mau mengembalikan materi yang hilang warisannya yang hilang padahal esensi yang diinginkan bapak dari kacamata bapak bukan masalah itu kalau kita lihat bahwa sebenarnya yang bapaknya inginkan itu apa the real sin is the broken relationship with his father pada saat anak ini memberontak kepada papanya dan dia mengatakan saya tidak butuh papa saya cuma butuh warisan yang seharusnya saya dapatkan dan bapaknya merilis itu sebenarnya esensi yang hilang itu bukan hartanya tapi esensi yang hilang dari pemberontakan itu dari dia menganggap bapaknya lebih baik mati saja itu adalah apa yang hilang di sini adalah hubungan antara dia sebagai anak dan bapak itulah yang dari kacamata bapak itulah yang penting itulah yang dia ingin pulihkan dengan anak yang bungsu ini sedangkan dari sisi anak bungsu ini dia cuma melihat apa dari segi jasmananya dia kebutuhannya dia dan pride-nya dia sendiri dia tidak peduli dengan hati bapak papanya itu merindukan dia pulang karena papanya sangat mengasihi dia kita lihat di ayat berikutnya di lukas 15 ayat 20 dan setelah bangkit dia datang kepada ayahnya tapi ketika dia masih jauh anak ini masih jauh ayahnya sudah melihatnya dan dia digerakkan oleh belas kasihan jadi papanya ini kalau anaknya ini pulang dia dari jauh sudah lihat artinya papanya ini apa papanya ini tahu dengan pasti kalau cara hidupnya anaknya seperti ini dia pasti balik karena dia pasti gagal dia pasti balik karena kalau dia tahu bawaannya itu suatu hari balik papanya ini dengan sabar dan setia dia menunggu momen anaknya itu balik pada saat saya melihat kenyataan ini karena itu saya melihat begitu besar kasih bapaknya papanya tidak urusan sama yang namanya hartanya yang dia hilang dia tidak urusan sama sekali masalah warisan anaknya yang sangat kurang ajar dengan menghendaki kematiannya dia tidak urusan sama itu yang dia inginkan adalah anaknya yang mati anaknya yang hilang itu balik karena itu dia dengan setia menunggu terus menunggu anaknya ini balik padahal kita tahu anaknya balik yes anaknya balik tapi anaknya balik dengan penuh motivasi dia kepingin makan dia kepingin dia dapat kerjaan dia kepingin pride-nya nanti dipulihkan kita lihat sebuah motivasi yang sangat kontradiktif antara kasih bapak dan motivasi pertobatan saya tidak mengatakan pertobatan motivasi kembalinya anak bungsu ini disitu kita lihat juga bahwa begitu melihat bapaknya digerakkan oleh belas kasihan dan saya garis bawahin kata-kata berlari pada budaya Yahudi saya katakan tadi ada kesah apa namanya ceremony dan pada budaya Yahudi juga ada sebuah kebiasaan bahwa orang yang terpandang orang yang juga cukup umur dia kan di budaya Yahudi orang laki kan pakai jubah orang pakai jubah otomatis tabu bagi seorang yang terpandang itu berlari karena pada saat dia berlari saya tidak tahu bahasa Indonesia dia harus mengangkat jubahnya dan dia akan lari hanya budak dan orang-orang upahan saja yang melakukan ini tetapi orang-orang yang terpandang bagi orang-orang yang terpandang itu tidak boleh dilakukan itu sama sekali tabu pada kesempatan ini dia tidak peduli dia istilahnya nyincing dia angkat jubahnya dia lari dia temukan anaknya dan dia peluk anaknya disini kelihatan bahwa apa bapak seperti juga dia mengorbankan putranya karena putra dan bapak adalah satu dia tidak pandang lagi dia ingin anaknya balik karena itu dia lari untuk mendapatkan anaknya kenapa dia ingin mendapatkan anaknya karena dia ingin merangkulnya dan kenapa dia ingin merangkulnya karena dia tahu bahwa kalau dia anak ini tidak dirangkulnya kalau yang mendapatkan ini adalah komunitasnya pasti komunitas ini akan melakukan yang namanya kisah seremoni dia pasti akan dihujat dia pasti akan dipermalukan karena itu bapak datang kepadanya dan dia memeluknya karena dia tahu bahwa anaknya hilang sudah kembali dari sini kita juga melihat bahwa ketika anaknya itu ketemu sama bapaknya dia tidak lagi ngomong bahwa apa pertama dia akan mikir bahwa pada saat aku ketemu bapak aku akan ngomong bahwa aku telah berdosa kepada bapak aku berdosa kepada Tuhan karena itu angkatlah aku sebagai anakmu dan angkatlah aku sebagai orang upahanmu tetapi pada momen itu inilah yang disebut sebagai pertobatan dia tahu begitu melihat kasih bapak dia tidak bisa ngomong bahwa angkatlah aku sebagai orang upahanmu motivasinya dia pada saat itu dia hancur semua karena dia begitu melihat kasih bapak dan dia melihat bahwa pada saat dia pulang dia dengan segala motivasinya jadi itulah momen yang disebut sebagai momen pertobatan pada saat momen pertobatan itu kita menemukan diri kita seperti domba yang hilang itu kita tidak mampu kalau Tuhan tidak datang untuk kita kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita kita tidak akan mampu di akhir sesi ini saya mengingatkan bahwa konteks perumpamaan ini itu dibuat atau diceritakan oleh Tuhan karena dia mempunyai audiens yaitu orang-orang yang terhilang pemungu cukai dia punya yang namanya apa namanya orang Yahudi dan ahli Taurat tapi dia juga punya audiens yang namanya pemungu cukai segala macam dia mau ngomong bahwa apa sebesar-besarnya dosamu jangan kamu takut untuk pulang karena kasih Bapak itu begitu besar mumpung ada waktu kita ada baiknya bahwa kita kembali merenungkan bahwa kita seringkali mesti harus balik kita harus mengisi hari-hari kita ini dengan satu pertobatan yang murni bahwa kita melihat bahwa semasa masih ada kesempatan baiklah kita melihat bahwa Tuhan masih membuka tangannya dengan lebar-lebar kita ingat di Yesaya 1 ayat 18 datanglah sekarang dan biarlah kita berberkara bersama Tuhan berfirman sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju sekalipun merah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba kita tahu semasa kita masih ada kesempatan kita harus kembali kepada Bapak pertobatan yang murni itu bukan karena logika kita pertobatan yang murni bukan karena perasaan kita pertobatan yang murni bukan dipicu karena kita kebutuhan material kita tapi pertobatan adalah satu momen dimana kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan diselamatkan kita adalah domba yang tak mampu berjalan sendiri mungkin itu yang bisa saya bagikan hari ini semoga apa yang saya bagikan ini benar-benar Tuhan mengingatkan bagi kita masih ada waktu kita harus pulang kembali dengan hati yang murni sekian Tuhan Yesua memberkati terima kasih Terima kasih.